Universitas Putra Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer atau UPI YPTK Padang menggelar wisuda periode 2 tahun ajaran 2022-2023 yang digelar selama 3 hari dari tanggal 23 hingga 25 Mei. Pada wisuda periode kali ini, UPI mewisuda sebanyak 1.546 lulusan. Di hari pertama, UPI melantik sebanyak 456 orang lulusan yang terdiri dari program Doktor Teknologi Informasi, Sarjana Komputer, Sarjana Akutansi, dan Sarjana Teknik. Ketua Yayasan Zerni Melmusi mengaku bangga atas capaian dari universitas saat ini di mana pada wisuda kali ini secara perdana mewisuda lulusan S3 Doktor yang diketahui merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Sumatera Barat yang telah meluluskan Doktor. Karena ini adalah wisuda perdana untuk lulusan kita, lulusan S3 Doktor, bidang IT, komputer. Dan betul kita banggakan dan kita syukuri bahwa ini adalah satu-satunya perguruan tinggi universitas yang mempunyai program S3 di Sumatera Barat, mungkin di Sumatera, yang telah meluluskan program S3-nya. Satu-satunya ya, mungkin? Satunya, satunya. Usaha-usaha dari kita sebagai Yayasan, pertama memang bekerjasama dengan pihak, semua pihak, bagaimana kita meningkatkan perwinti kita, baik secara penelitian atau pekerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat, dan juga meningkatkan kemampuan dosen dengan menyokolahkan mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3. Pada saat ini ada 65 orang dosen kita dalam program S3. Insya Allah pada tahun-tahun periode berikutnya, bisudah Oktober dan berikutnya, selalu ada program S3-nya. Tapi bukan hanya untuk dosen kita saja, tapi juga untuk perguruan tinggi yang lain yang sekolah tempat kita. Jadi kita mudah-mudahan jadi rahmatan nil alamin. Rektor UPI YPTK Padang, Sarjuan David, menyebut untuk meningkatkan mutu lulusan selain memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang perkuliahan, Yayasan juga menjamin pendidikan mahasiswa dengan mempersiapkan SDM dosen yang handal dengan gelar doktor. Dalam hal kurikulum, saat ini UPI menerapkan kurikulum OB atau Outcome Based Education, yang artinya kurikulum ini secara pengamatan akan dilakukan evaluasi dengan memastikan pencapaian hasil belajar yang ditentukan. Untuk meningkatkan mutu lulusan kita, usaha-usaha baik secara yang sudah kita lakukan itu adalah pertama adalah meningkatkan sumber daya manusianya. Dosen-dosennya sudah kita persiapkan. Dimana Alhamdulillah sekarang ini 35 orang dosen di UPI itu sudah dokter, dan 65 orang dosen saat ini sudah mengambil program dokter. Tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri untuk semua bidang ilmu yang ada di UPI. Baik itu untuk ilmu komputer, ekonomi bisnis, psikologi, DKV, teknik, dan juga untuk pendidikan. Jadi sumber daya manusia dosennya terus dan terus kita tingkatkan, baik dari segi pendidikannya dan juga kepangkatannya. Kemudian kurikulum di UPI IPTK Padang ini juga terus kita evaluasi dan kita tinjau. Dan sekarang Alhamdulillah di UPI sudah kita menerapkan kurikulum OB. OB, outcome based education. Jadi pendidikan berbasiskan outcome. Jadi kurikulum yang kita buat begitu, misalnya kita mau menjadikan lulusan kita menjadi profesional bidang IT. Apa yang harus diberikan. Jadi kurikulumnya kita perbaiki, dan Alhamdulillah kita sudah menerapkan kurikulum OBE, outcome based education. Kemudian sarana dan prasarana, Alhamdulillah, UPI punya sarana-prasarana yang sangat-sangat representatif, semua rangkannya full AC, dan Alhamdulillah dilengkapi juga dengan sarana-prasarana yang Alhamdulillah. Dan untuk pustaka kita, library kita, itu menerapkan akreditasi A, dari badan akreditasi, badan perpustakaan nasional. Pada kesempatan itu pihak Yayasan juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dan dengan RSUP Dr. M. Jamil Padang.